Dan bukan untuk apa, mereka ini saja, bukan hanya untuk murid-muridku yang lemah, aku berdoa. Tapi juga untuk orang-orang yang apa, percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pelajaran apa yang bisa sudah belajar di sini? Yesus tidak memberi kesempatan untuk pikiran negatif menjajah hidupnya. Mau sampai kapan kau biarkan pikiran negatif menguasai hidupmu? Seram boleh menantap seram, ya tapi kan saya ada alasannya pendeta, memang suami saya nyebelin pendeta, Memang keadaannya berat pendeta, memang situasi ekonomi kita sedang susah pendeta, Memang keadaan kita bertuwitu lagi ada masalah pendeta, hello. Lalu kalau orang bilang sama kita, berhenti kenapa pikiran negatif? Kita pikir saya ada alasannya, kenapa saya berbicara negatif keadaan situ? Hey, bu, boleh gak bu jangan biarkan pikiran negatif menjajah ibu? Ibu boleh ke gereja tiap minggu bu, tapi kalau pikiran ibu dikuasai pikiran negatif, Ibu gak akan maju-maju bu, bener deh bu. Boleh gak buang semua pikiran negatif, belajar punya confidence, Saya tahu Tuhan beserta saya, saya tahu Tuhan bela saya, Saya tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya, Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.